Saudara, kasus meninggalnya korban gigitan anjing rabies di Kabupaten Landak menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalbar. Penjabat Gubernur Kalbar, Harison, meminta agar masyarakat segera memvaksin hewan peliharaannya. Kasus gigitan anjing rabies ditemukan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat bahkan menimbulkan korban jiwa. Seorang siswa SMP di Kecamatan Ngabang dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun di Kecamatan Meranti meninggal dunia akibat penyakit yang ditularkan melalui gigitan hewan tersebut. Menanggapi hal ini, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harison, meminta kepada masyarakat untuk segera membawa hewan peliharaan yang berpotensi terjangkit rabies kepada dinas terkait untuk mendapatkan vaksin anti rabies, baik itu anjing, kucing, kera, dan lainnya. Harison juga mengimbau masyarakat untuk mengambil tindakan cepat dengan membawa korban gigitan hewan penular rabies ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sebab, seseorang yang tergigit hewan yang berpotensi rabies harus segera mendapatkan pertolongan pertama dengan mencuci luka bekas gigitan dengan air mengalir dan sabun. Jika terlambat ditangani, maka akan mengancam nyawa. Masa inkubasi virus rabies itu kan berlangsung dari sekitar 8 hari sampai 2 tahun loh. Jadi walaupun bukannya sudah sembuh, ternyata virusnya masih ada dalam tubuh dan terus bergerak, menyerang persarapan ya. Nah, jadi makanya kemarin dibawa ke rumah sakit setelah timbul gejala yang berat dibawa ke rumah sakit dan memang tidak dapat atur. Saya minta kepada masyarakat yang memelihara hewan penyebab rabies misalnya anjing, bisa saja kuci atau kerangan yang akan dirangkan di mereka biara agar meminta petugas dinas peternakan untuk mengeluarkan vaksin pada hewan biara mereka. Harison berharap melalui penekanan yang diberikan oleh Pemprov Kalbar, risiko penyebaran rabies dilandak bisa ditekan. Sehingga masyarakat terlindungi.